Hai guys, sekarang kita berada di lokasi praktek siswa training operator alat berat. Jadi kita mau tanya-tanya nih, ikutin kita terus ya. Halo guys, kita sudah bersama dengan struktur dari operator alat berat. Maksudnya opatnya bilang tak mau bapak tersayang, jadi baik-baiknya kita perkenalkan diri dulu. Dengan bapak yang apa, kalau banyak tahu? Bapak Bapak. Oh iya, dengan Bapak Yohannes. Nah di sini mungkin saya sedikit buat tanya-tanya, Pak, dengan dua minggu yang bapak telah lalu di usaha bapak tersayangin. Kalau gimana mungkin saya mau bertanya, sabit. Bagaimana respon dari siswa training selama waktu berjalan ini? Terima kasih. Kalau secara garis besar, secara umum, ya mereka cukup cepat untuk memahami dan mengoperasikan secara lancar. Saya dapat kita lihat di depan, di ruang yang terakhir ini. Karena, kenapa mereka lebih cepat bisa? Karena didorong oleh kemauan secara pribadi. Keinginan untuk menambah pengetahuan skill. Sehingga itu bagian yang merupakan komponen yang mendukung mereka untuk lebih cepat untuk bisa. Karena ada kemauan yang kuat. Yang kedua, kalau secara pribadi itu pasti beda-beda. Karena dalam belajar itu kan masing-masing orang punya keahlian dan kekurangan sendiri-sendiri. Salah satu bagian yang membuat orang cepat bisa. Oleh karena ada rasa tak, nah itu yang membuat dia ragu-ragu dan tidak berani untuk melakukan dengan lebih baik. Oleh karena itu, maka kalau secara umum mereka cepat bisa. Tapi kalau secara pribadi tentu itu berbeda-beda. Untuk menjadi seorang operator yang memang benar-benar siap itu dibutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan. Sementara waktu kita ini hanya kurang lebih satu bulan saja. Kita membutuhkan waktu untuk pelan belajaran teori kurang lebih satu minggu. Di antaranya itu ada ketiga dan kemudian teori secara umum. Ini yang paling satu dari pertama untuk pemakan. Yang kedua adalah disiplin. Kalau kalian punya kemungkinan kalian punya disiplin sama saja. Jadi untuk teman-teman yang mau tidur nanti saran dari bapak kemauan disiplin. Mungkin itu saja kita kami saja belajarkan dan pengkomunasi kemungkinan. Semoga kita sudah harus mau tanya-tanya tentang. Terima kasih banyak.